Pendekar mabuk jilid 29. Baru saja bertempur 30 jurus lebih, Sin Seng Chu sudah tak dapat bertahan dan bersilat sambil mundur. Ketika suling kuat kong menusuk ke arah leher, ia menangkis dengan gagang tongkat yang berbentuk kepala naga, akan tetapi pedang kuat kong menyambar ke arah pinggang. Terpaksa ia membalikan tongkatnya menangkis dan terdengar suara keras terang sehingga bunga api memancar keluar. Alangkah kagetnya Sin Seng Chu ketika melihat betapa ujung tongkatnya telah putus. Namun Tosu yang keras hati ini belum mau mengaku kalah dan hendak menyerang lagi, akan tetapi tiba-tiba terdengar bentakan nyaring, Sin Seng Chu, mundurka Sin Seng Chu terkejut karena bentakan ini adalah suara susyoknya. Guat kong cepat menyimpan suling dan pedangnya, lalu menjurah kepada Pek Toh Sian Jin yang tahu-tahu telah berdiri di situ. Mohon maaf sebanyak-banyaknya, lociampul. Tocu terpaksa berani bertempur dengan Sin Seng Chu Tocu yang akan tetapi Pek Toh Sian Jin berpaling kepada Sin Seng Chu dengan marah. Tak maukah kau? Kau menyerang seorang muda dan akhirnya kau kalah. Orang seperti kau ini benar-benar membuat malu nama Hoa San Pai. Hayo naik ke atas dan tutup dirimu di dalam kamar dan jangan keluar sebelum pintu datang bagaikan seekor anjing kena pukulan. Sin Seng Chu berlutut di depan susyoknya dan berkata, Tocu bersedia dihukum, susyok. Akan tetapi, Guat Kong ini terlalu berat sebelah. Dia hanya menegur dan memperingatkan Tocu sedangkan terhadap Gobi dia menutup mulut, suhu pergi ke Gobi San untuk mendamaikan hal ini dengan tai yang losu, kata Guat Kong. Hektometer, kau mau berkata apalagi Pek Toh Sian Jin menegur Sin Seng Chu. Ampun, susyok hendaknya diketahui bahwa penggerak Seng Leho Siang untuk memusuhi Tocu adalah seorang pembesar di Kiyang Sui bernama Liok Onggun. Seng Leho Siang bersekutu dengan Bong Di Sian Jin dari Kim San Pai dan mendekati orang-orang besar di kerajaan untuk memusuhi Hoa San Pai. Guat Kong ini dahulunya adalah pelayan dari Liok Onggun dan ia tidak pernah menegur pembesar itu. Bahkan Tocu meragukan apakah dia tidak membantu pembesar itu dengan diam-diam hal ini benar-benar tak diduga oleh Pek Toh Sian Jin, maka ia lalu memandang kepada Guat Kong dan bertanya, benarkah ini? Loh Sian Pual, tidak Tocu sangkal bahwa dahulu Tocu memang menjadi pelayan di gedung Liok Tai Jin. Akan tetapi bohonglah kalau dikatakan bahwa Tocu membantu usaha Liok Tai Jin untuk mengadakan permusuhan dengan pihak Hoa San Pai, Su Siok, Liok Tai Jin atau Liok Onggun itu adalah anak murid Gobi Pai kembali Seng Sen Chu berkata untuk memanaskan hati Su Sioknya. Hek Toh Mekar, kalau benar demikian, keadaanmu sulit sekali, Guat Kong, kata tokoh besar Hoa sampai itu. Anak muda, untuk menghilangkan tuduhan Seng Sen Chu sudah sepatutnya kalau kau menemui Liok Onggun itu untuk memberi peringatan dan nasihat agar ia jangan melanjutkan usahanya yang buruk itu. Beranikah kau kalau saja Pak Toh Sian Jin bertanya, maukah kau mungkin Guat Kong akan menyatakan keberatannya? Akan tetapi karena tokoh besar Hoa San itu bertanya, beranikah kau terpaksa ia menjawab, tentu saja Tocu berani, Loh Sian Pual, nah, Seng Sen Chu, kembali kau terpukul kalah. Dengarlah bahwa anak muda itu akan pergi menemui Liok Onggun dan memberi peringatan kepadanya. Maka jangan kau banyak ruwa lagi. Hayo, lekas naik ke atas dan lakukan perintahku tadi maka pergilah Seng Sen Chu sambil berlari cepat ke atas puncak. Guat Kong, Seng Eng Kiam Hoat dan Seng Hang Tung Hoat yang kau perlihatkan tadi benar-benar indah dan hebat. Kau benar-benar tidak mengecewakan menjadi murid Bok KWI Sian Jin dan kau patut pula menjadi pendamai pertikaian antara Gobi Pai dan Hoa San Pai. Selamat jalan, anak yang baik Guat Kong memberi hormat lalu berlari, turun gunung. Hatinya rusuh dan gelisah. Ia telah berjanji akan mengunjungi Liok Onggun untuk memberi nasihat dan peringatan. Ah, bagaimana ia dapat melakukan hal itu? Apakah akan kata Rin Eng apabila ia melihat ayahnya di nasihat dan diperingatkan, yang merupakan hinaan bagi seorang pembesar tinggi seperti Liok Te Jin? Akan tetapi, ia telah berjanji dan sebagai seorang gagah, ia harus memegang teguh janjinya itu dan menemuinya, apapun yang akan menjadi halangannya. Perjalanan ke Hoa San melalui Tiang Sui, maka ia hendak mampir di kota itu sebentar, menemui Liok Onggun dan menyampaikan nasihat dan peringatannya. Mudah-mudahan saja Tin Eng takkan melihatnya. Setelah menyampaikan nasihat itu, tidak peduli diturut atau tidak, ia akan cepat meninggalkan kota itu menyusul Tiang Sui Diok di Hoa San. Ia tidak takut menghadapi siapapun juga. Yang menggelisahkan hatinya hanya Tin Eng seorang. Makin dekat dengan Tiang Sui, makin gelisahlah hatinya. Karena ia tiba di kota itu sudah malam, ia merasa ragu-ragu untuk mendatangi gedung Liok Te Jin dan semalam suntuk kuat kong berada di sekeliling gedung itu, tak berani melakukan niatnya, takut kalau-kalau hal ini akan menyakiti hati Tin Eng, gadis yang dicintainya. Akan tetapi, pada keesokan harinya, karena ia melihat di gedung itu sunyi saja dari luar, ia membesarkan hatinya dan dengan gagah ia memasuki pekarangan depan gedung itu. Seorang pelayan yang kebetulan membersihkan meja kursi di ruangan depan, ketika melihat pemuda itu memasuki pekarangan, memandang dengan metel, terbelalak. Nama guat kong menggemparkan seluruh penduduk Kiang Sui, semenjak pemuda itu bertempur dan dikeroyok pada waktu pemuda itu mengunjungi Tin Eng. Terutama sekali para pelayan di gedung keluarga Liok. Mereka terheran-heran karena bagaimana pelayan muda itu kini telah menjadi seorang yang berkepandaian demikian tinggi. Pelayan yang sedang bekerja itu, ketika guat kong melangkah masuk dengan gagahnya, menjadi terkejut dan takut. Tak terasa lagi ia bangkit berdiri dan berlari masuk bagaikan dikejar setan. Ia segera memberi laporan kepada Liok Taijin yang pada saat itu sedang mengadakan pertemuan dan perundingan dengan Seng Leho Siang, Gan Bugi, dan seorang muda murid Kim San Pai, yakni Sute dari Gan Bugi. Mereka sedang membicarakan tentang maksud mengadakan pertempuran melawan orang-orang Hoa San Pai. Alangkah marah dan herannya Liok Taijin ketika mendengar laporan pelayannya bahwa Bun Guat Kong mendatangi dari luar. Ia hendak keluar, akan tetapi dicegah oleh Seng Leho Siang yang berkata, Biarlah aku menemui anak muda yang lancang itu dengan tindakan lebar. Seng Leho Siang keluar dari ruang dalam dan benar saja, ketika ia tiba di ruangan depan, ia melihat Guat Kong masuk dengan tenang dan gagah. Biarpun hatinya tercengang melihat Seng Leho Siang berada di tempat itu, namun ia dapat menenangkan hatinya dan berkata sambil menjura dan tersenyum, Ah, tidak taunya Lo Suhu juga berada di sini. Apakah selama ini Lo Suhu baik-baik saja Seng Leho Siang telah mendengar tentang keadaan Guat Kong, maka kini melihat munculnya pemuda ini, diam-diam ia memuji keberanian anak muda ini. Kau, pelayan muda dahulu itu, apakah perlu mu datang ke sini setelah dahulu membuat kacau? Apakah kau hendak membuat pengakuan bahwa kau telah membawa lari Sio Chia bukan main terkejutnya hati Guat Kong mendengar ini? Apa katamu, Lo Suhu? Siapa membawa lari Liok Sio Chia pada saat itu, Liok Ong Gun, Gan Bugi, dan pemuda Setei Gan Bugi yang bernama Lui Kun itu muncul dari pintu. Bang Sat, kurang ajar Liok Ong Gun berseru keras. Dimanakah sembunyikan Tin Eng? Kau sungguh seorang yang tak kenal Budi. Sudah bertahun-tahun kami memberi tempat tinggal, makan dan pakaian padamu. Kau diperlakukan dengan baik, akan tetapi apa balasanmu? Kau menghina kami, mengacau dan menodai nama kami. Bahkan sekarang kau berani melarikan Tin Eng. Kau benar-benar manusia boceng bugi, tidak punya aturan dan pribudi, manusia rendah dan jahat, Guat Kong mengangkat muka memandang kepada pembesar itu dengan metu sedih. Ia kasihan melihat Liok Ong Gun yang nampak sedih, dan menyesal. Pembesar ini memakai. Pakaian biasa saja, berbeda dengan Gan Bugi yang berpakaian mentereng dengan tanda pangkatnya, yang membuat ia nampak tampan seperti seorang pangeran dari Istana Kaisar. Tai Jin, sebelum hamba mohon maaf sebanyaknya apabila Tai Jin menganggap hamba mendatangkan bencana kepada keluarga Tai Jin yang benar-benar telah melimpahkan budi, kepada hamba, Guat Kong bicara dengan suara terharu oleh karena ia memang tidak melupakan budi pembesar itu dan dengan merendah ia masih menyebut diri sendiri hamba oleh karena selain bekas majikan, Liu Tai Jin adalah ayah Tin Eng yang harus dihormati. Akan tetapi, seorang rendah dan bodoh seperti hamba ini, dapat membalas jasa apakah? Hamba hanya mohon kepada Tian semoga Tai Jin akan hidup bahagia dan berusia panjang. Sesungguhnya Tai Jin tidak sekali-kali hamba berani membujuk atau mengajak lari liuk Xio Chia dan sungguh-sungguh hamba tidak tahu kemana perginya Xio Chia. Baru sekarang hamba ketahui bahwa Xio Chia tidak berada di rumah, dia bohong tiba-tiba Gan Bugi membentak marah. Tai Jin, Guat Kong melanjutkan kata-katanya tanpa memperdulikan Gan Bugi. Terserah kepada Tai Jin untuk mempercayai kata-kata hamba atau mempercayai ucapan Gan Chiang Kun yang palsu itu. Ketahuilah terus terang saja hamba baru datang dari Hoasan dan menemui Pekto Sian Jin, juga suhu hamba, yakni Bok Kwei Sian Jin, sedang pergi ke Gobisan untuk menemui Tai Yang Losu, perlu untuk memujuk agar supaya pertempuran antara murid-murid Gobi Pai dan Hoasan Pai dapat dicenggah. Hamba datang ini sengaja dengan maksud membujuk kepada Tai Jin agar jangan menuruti maksud jahat dari Seng Leho Siang untuk mengadakan pertempuran itu. Ini hamba maksudkan sebagai sekedar pembalasan budi, karena hamba akan ikut bersedih mendengar Tai Jin terbawa-bawa dalam pertikaian yang tidak sehat itu. Tai Jin waspadalah terhadap orang-orang seperti Gan Bugi, terutama terhadap orang-orang yang memancing permusuhan dengan segolongan orang gagah. Karena hal ini akan mendatangkan malapetaka dan pertumpahan darah. Ada pun tentang Nona Tin Eng, kalau saja benar dia melarikan diri dari rumah, hamba akan mencoba untuk mencarinya dan membujuknya pulang, Seng Leho Siang marah sekali mendengar ucapan ini. Bangsat kecil kau lancang sekali, sambil berkata demikian Hu Siu itu lalu melompat dan menerjang Guat Kong dengan serangan maut, yakni dengan menggunakan pukulan Lui Kong Toat Beng, dewa geledek mencabut nyawa. Akan tetapi Guat Kong mengelap dengan mudah dan berkata kepada Liu Tai Jin, Maaf, Tai Jin. Lihatlah betapa Hu Siu ini berdarah panas dan selalu menyerang orang mengandalkan kepandainya. Gan Bugi dan Lui Kun bergerak hendak membantu Seng Leho Siang, akan tetapi Hu Siu itu membentak. Jangan ikut campur. Biar aku hancurkan kepala anak sombong ini. Gan Bugi dan Sutenya tidak berani melanjutkan niatnya dan hanya berdiri di belakang Hu Siu itu, sedangkan Liu Kong Gun masih berdiri di depan melihat betapa bekas pelayan muda itu berani menghadapi Seng Leho Siang, kalau Tai Yang Losu melihat kelakuanmu ini, tentu kau akan mendapat jiwiran pada telingamu bangsa terendah, Mampuslah kau bentak Seng Leho Siang yang sudah marah sekali dan ia lalu menyerang lagi dengan hebat. Tangan kirinya dipentangkan hendak mencengkeram ke arah leher Guat Kong, sedangkan kaki kirinya berbareng mengirim tendangan kilat. Inilah gerak tipu pekko liang chi, bangawa putih pentang sayap, yang dilakukan dengan tenaga luakang sepenuhnya. Cengkeraman itu kalau mengenai leher, tentu akan hancur daging dan kulit dan remuk tulang leher, sedangkan tendangan yang diarahkan kepada kaki Guat Kong itu cukup hebat untuk membuat tulang kaki Guat Kong patah-patah. Akan tetapi Guat Kong telah memiliki kepandayan tinggi dan melihat betapa Hu Siu itu menyerangnya dengan tenaga keras, ia pun hendak melawan dengan kekerasan pula. Untuk menghindari tendangan lawan, ia melompat ke atas dengan gerak kaki lawan tengki, monyet tua loncati cabang. Kemudian tangan kanannya menyambar dengan jari terbuka, memukul tangan kiri lawan itu sambil mengerahkan tenaga pelek Jiu, si tangan kilat. Dua tangan itu bertumbuk dan dua tenaga raksasa beradu. Tubuh Guat Kong yang sedang melompat itu terpental hampir setombak ke belakang. Sedangkan Seng Lehaus yang juga terhuyung mundur sampai tiga tindak. Dan karena ia tadi berdiri dekat meja, maka ketika ia terhuyung mundur, tubuhnya menubruk meja. Sebagai seorang ahli silat tinggi, tangan kanannya memukul ke belakang dan berak sebagian meja kayu yang tebal dan besar itu hancur berketing-keting. Akan tetapi, biarpun dalam adu tenaga itu ternyata Guat Kong masih kalah kuat, namun pemuda itu tidak terluka, bahkan memandang dengan senyum menghias mulut. Masih belum cukupkah kau melampiaskan kemurkaanmu, losuhu tanyanya. Dengan muka merah bagaikan kepiting direbus, Seng Lehaus yang membentak, bangsat kurang ajar. Hari ini kau harus mampus dalam tanganku sambil berkata demikian, Seng Lehaus yang lalu mencabut pedangnya dari punggung. Ketika masuk ke halaman rumah Liok Taijen tadi, Guat Kong sengaja menyembunyikan pedangnya di bawah baju. Karena ia merasa tidak pantas untuk mengunjungi bekas majikannya dengan pedang tergantung di pinggang. Guat Kong melihat betapa Seng Lehaus yang mencabut pedang, ia tidak berani berlaku sembrono. Ia cukup maklum bahwa hosyo ini amat lihaid dan ilmu pedang Gaudi Pai sudah cukup terkenal kehebatannya. Maka ia pun mencabut Seng Eng Kiam dan sekalian ia mengeluarkan suling bambunya yang dipegang di tangan kiri. Bangsat, lihat pedang Seng Lehaus yang berseru sambil menyerang dengan pedangnya. Guat Kong menangkis dan cepat mengirim serangan balasan. Sebentar saja lenyaplah tubuh. Mereka terbungkus oleh sinar pedang yang bergulung-gulung bagaikan awan putih menutupi matahari. Bukan main kagum dan herannya hati Liok Onggun melihat ini. Dahulu ketika Guat Kong dikeroyok oleh perwira-perwira dan dapat melepaskan diri, ia telah merasa heran sekali. Akan tetapi pada waktu itu ia tidak dapat menyaksikan kelihayaan pemuda itu secara jelas. Akan tetapi sekarang, ia melihat betapa pemuda itu menghadapi susu cowonya dengan demikian hebatnya, maka dianggiam ia menghela nafas. Ia melihat bahwa ada persamaan antara ilmu pedang tineng dengan ilmu pedang pemuda ini hanya permainan pemuda ini lebih hebat dan cepat. Seng Leho Siang juga terkejut sekali karena benar-benar ilmu pedang pemuda ini tidak kalah tingginya dari ilmu pedangnya sendiri. Bahkan ilmu pedang Guat Kong ini mempunyai gerakan-gerakan yang amat aneh dan tidak terduga. Apalagi ditambah dengan gerakan suling yang demikian cepatnya, yang setiap kali bergerak mengirim totokan ke arah jalan darah dengan jitu dan berbahaya sekali, membuat ia harus mengerahkan seluruh perhatiannya. Namun segera ternyata bahwa ilmu pedang Guat Kong masih lebih tinggi karena setelah bertempur puluhan jurus, Seng Leho Siang mulai merasa pening sekali. Pedang dan suling itu merupakan senjata yang berlainan sifat menyerangnya dan berbeda pula gerakannya, maka amat sukarlah baginya untuk memecahkan perhatiannya kepada dua senjata itu. Ia merasa seakan-akan menghadapi dua orang lawan yang luar biasa lihainya dan yang memiliki kelihain sendiri. Ia mulai berkelahi dengan hati-hati dan mundur, dan mengerahkan kepandayan dan tenaga untuk mempertahankan diri saja. Guat Kong pun hanya bermaksud untuk memperlihatkan bahwa ia tidak takut menghadapi pendeta gundul itu dan sama sekali tidak bermaksud untuk mencari kemenangan. Setelah dapat mendesak, ia mulai berusaha untuk mengakhiri perkelahian ini. Leho Suhau, awas teriaknya dan tiba-tiba ia merubah gerakan pedang dan sulingnya. Kini sulingnya berkelebat bagaikan seekor naga menyambar-nyambar ke depan mata lawan seakan-akan hendak menyerang mata. Tentu saja Seng Leho Siang berlaku hati-hati dan cepat menggunakan pedangnya untuk melindungi matanya. Akan tetapi ini hanya merupakan tipu dan pancingan belaka dari Guat Kong karena setelah ia berhasil memancing lawan sehingga Hwesio itu mengerahkan pedangnya di bagian atas, tiba-tiba pedangnya menyambar ke bawah dan bret putuslah ujung jubah pendeta itu. Maaf, aku tak dapat melayani terlebih jauh kata Guat Kong dan sekali ia berkelebat keluar, tubuhnya bagaikan seekor burung wale terbang menembus pintu depan dan lenyap. Seng Leho Siang berdiri dengan muka sebentar pucat sebentar merah. Hebat, hebat ia menjeleng-gelengkan kepala sambil memandang ke arah potongan ujung jubahnya di atas lantai. Setan itu telah mewarisi dua ilmu silat yang tinggi, yang dapat dimainkan berbareng, juga Liok Onggun terpesona oleh kelihayan Guat Kong ini, maka diam-diam ia pun merasa ragu-ragu. Apakah usaha susu cowinya untuk mengadakan pertempuran di Taisan itu akan berhasil baik? Sementara itu, Guat Kong pergi dari tempat itu dengan hati gelisah. Ia memikirkan Tin Eng, ke manakah perginya gadis itu? Mudah-mudahan ia pergi menyusulku ke Hong San, pikirnya. Dengan harapan ini di dalam dada, Guat Kong mempercepat larinya menuju ke Hong San menyusul Cui Diok dan kalau benar dugaannya, mencari Tin Eng pula marilah kita mengikuti pengalaman Tin Eng. Sebenarnya bagaimanakah gadis itu bisa pergi dari rumahnya dan kemana ia pergi? Semenjak menolong Guat Kong melarikan diri dan memberi seekor kuda kepada pemuda itu, Tin Eng selalu termenung memikirkan nasib pemuda itu. Kini ia tidak ragu-ragu lagi bahwa ia sebenarnya menyinta pemuda itu. Ia merasa bangga sekali melihat kelihayan Guat Kong dan merasa bahagia mendapat kenyataan betapa besar kasih sayang pemuda itu kepadanya. Akan tetapi, ayahnya makin marah kepadanya dan telah memakinya dengan hebat ketika mendengar bahwa Tin Eng lah yang menolong Guat Kong sehingga bisa melarikan diri dari kepungan. Kau benar-benar menodai nama keluarga orang tuamu. Kau telah merendahkan diri dan menolong seorang bangsa terendah semacam Guat Kong kata ayahnya. Ayah Tin Eng membantah dengan berani. Apakah kesalahan Guat Kong maka ayah menamainya bangsa terendah dan hendak menangkapnya? Ketika aku lari dulu, bukan kesalahan Guat Kong dan ia sama sekali tidak tahu menahu tentang pergiku dari rumah. Kedatangannya kali ini pun tidak bermaksud buruk dan hanya hendak menolongku karena ia mendengar bahwa aku ditawan Ang Santek dan kawan-kawannya. Dosa apakah yang ia lakukan maka ayah membencinya Liok Ong Gun tak dapat menjawab, karena memang sesungguhnya pemuda itu tidak mempunyai kesalahan sesuatu, kecuali bahwa pemuda itu telah mendatangkan kekacauan dan terlalu berani. Kau memang anak liar. Orang tua mengatur perjodohan baik-baik, kau tidak mau membantah, bahkan melarikan diri. HMM, dosa apakah yang aku dan ibumu lakukan sehingga mempunyai anak tunggal macam kau ayah? Kalau memang ayah dan ibu menghendaki aku hidup beruntung, mengapa memaksaku kawin dengan Gan Chiang Kun? Aku tidak suka kepadanya, aku, aku benci kepadanya. Kalau ayah memaksa aku kawin dengan dia, berarti bahwa ayah memaksa aku memasuki jurang kesengsaraan bodoh. Dasar anak putau sambil membanting daun pintu keras-keras, pembesar itu keluar dari kamarnya. Semenjak itu, telah beberapa hari lamanya sikap pembesar itu berubah terhadap Tin Eng, sehingga gadis ini merasa heran. Ayah tidak lagi membujuk-bujuk atau memarahinya, tidak lagi memaksanya kawin dengan Gan Chiang Kun, bahkan tidak lagi membicarakan urusan kawin. Akan tetapi, kini ayahnya minta penjelasan tentang pertemuannya dengan kedua saudara sipang, bahkan akhirnya minta jawaban tentang letak tempat rahasia penyimpanan harta pusaka itu. Ayah, memang betul bahwa kedua orang sipang dari kota raja itu menaruh kepercayaan kepadaku tentang hal itu. Akan tetapi aku sudah bersumpah takkan membuka rahasia ini kepada lain orang. Bagaimana aku dapat menceritakannya kepada mu Tin Eng, dengarlah baik-baik, nak. Harta pusaka itu sebetulnya menjadi hak milik pangeran Ong Kiat Bu. Dan rombongan perwira yang dipimpin oleh Ang Santek juga atas perintah pangeran Ong untuk mencari tempat harta pusaka itu. Petanya telah tercuri oleh kedua saudara Pang yang menjadi anak kemenakan pangeran Ong dan yang akhirnya dipercayakan kepadamu. Pangeran Ong telah tahu akan hal ini, tahu bahwa kaulah yang menyimpan rahasia itu dan tahu pula bahwa kau adalah anakku. Coba saja kau pikir. Kalau kau berkeras tidak mau memberitahukan rahasia itu, tentu orang tuamu yang mendapat marah dari pangeran Ong dan hal ini bukan urusan kecil. Kau bisa menyebabkan ayahmu dipecat atau dihukum. Sebaliknya, kalau kau mengaku, tentu pangeran Ong akan berterima kasih dan soal kenaikan pangkat bagi ayahmu menjadi soal memudah. Apakah kau tidak mau menolong ayahmu dan bahkan akan mencelakakan kita sekeluarga hanya karena memegang teguh rahasia terhadap dua orang maling kecil itu? Kedua saudara Pang bukan maling, ayah HMM, kau memang bodoh. Sudah berapa lama kau mengenal mereka? Mereka adalah kemenakan pangeran Ong dan mereka telah mencuri peta itu dari tangan pamannya. Tieneng minta waktu sehari untuk memikirkan hal ini. Ia menjadi serba salah. Membuka rahasia salah, berkeras juga tidak baik. Ia pikir bahwa Kuihawa dan Guatkong telah mengetahui rahasia tempat itu, bahkan sekarang mungkin telah mendapatkan harta terpendam itu. Apa salahnya memberitahukan begitu saja tanpa syarat? Ia merasa ragu. Ayah, katanya pada keesokan harinya, ketika ayahnya datang menagih janji. Aku mau membuka rahasia tempat penyimpanan harta pusaka di Hang San itu, akan tetapi dengan syarat bahwa ayah harus berjanji tidak akan menjodohkan aku dengan Gan Chiang Kun. Tentu saja ayahnya terteguan mendengar hal ini. Tieneng, mengapa kau begitu benci kepada Gan Chiang Kun Tieneng tidak dapat menceritakan bahwa kebenciannya terhadap Gan Bugi memuncak oleh karena orang segan itu telah melakukan sesuatu yang amat keji terhadap Kuihawa. Ia tahu bahwa Kuihawa adalah anak murid Hoasan Pai dan kalau ia beritahukan hal ini, ayahnya yang membenci anak murid Hoasan tentu akan menjadi makin marah. Bahkan takkan mempercayainya. Maka ia berkata, aku tidak tahu mengapa, ayah. Akan tetapi menurut pendapatku, dia bukanlah seorang pemuda yang baik syaratmu itu aneh, kata ayahnya. Aku sudah menerima pinangan Bong Bi Sian Jin dengan perantaraan Sushok Chong. Ayah dapat membatalkan itu ayahnya menghela nafas dan menggelengkan kepala. Baiklah aku akan merundingkan hal perjodohan itu dengan Sushok Chong. Sekarang katakanlah kepadaku di mana sebetulnya peta itu, peta itu telah kubakar, ayah, kata Tin Eng sejujurnya. Akan tetapi, aku masih ingat di luar kepala. Demikianlah, Tin Eng lalu menggambarkan sebuah peta di atas kertas yang segera diberikan kepada ayahnya. Pada malam harinya, tanpa disengaja Tin Eng mendengarkan percakapan antara ayahnya dengan Seng Leho Siang yang datang di gedung itu dan apa yang ia dengar membuat ia merasa kaget sekali, karena Ho Siang itu berkata cukup keras sehingga ia dapat mendengar dari balik pintu. Jangankan khawatir, memang demikianlah adat seorang gadis muda yang sedang jatuh cinta. Menurut dugaanku, anakmu itu tergila-gila kepada Guat Kong. Kalau kita binasakan pemuda itu dan berhasil mendapatkan harta pusaka, soal perjodohan anakmu dengan gan bugi muda saja. Tanpa adanya Guat Kong, tentu hati anakmu akan berubah, lebih kaget lagi ketika ia mendengar ayahnya berkata, memang anak itu keras kepala, Su Siok Kong. Teo Chu sudah mers cocok untuk menjodohkannya dengan ganci yang kun karena pemuda itu menurut pandangan Teo Chu cukup baik dan besar pengharapannya di kemudian hari, ucapan-ucapan kedua orang ini cukup membuat Tin Eng berlaku nekat dan malam hari itu juga, ia melarikan diri dari rumahnya. Ia pergi menunggang seekor kuda terbaik dan karena usahanya ini mendapat bantuan dari seorang pelayannya, maka dengan mudah saja ia dapat melarikan diri dari rumah tanpa diketahui oleh ayahnya. Baru pada keesokan harinya gedung liok Tai Jin geger ketika mereka mendapatkan kamar gadis itu kosong. Tin Eng membalapkan kuda dan tujuannya hanya satu, yakni menyusul Guat Kong ke Hong San. Ketika tiba di sungai Wong Ho, ia lalu menyewa sebuah perahu dan berlayar ke timur, menuju Hong San. Ketika perahunya tiba di sebuah hutan tak jauh dari bukit Hong San, tiba-tiba ia mendengar sorakan ramai di pantai sebelah kiri. Ia melihat pertempuran hebat sedang berlangsung di tempat itu. Anak perahu ketakutan melihat ini dan hendak melanjutkan pelayaran. Akan tetapi, Tin Eng membentaknya dan menyuruh ia mendayung perahu ke pinggir. Sebagai seorang ahli silat, ia tertarik melihat sesuatu pertempuran. Ketika perahu itu sudah tiba di pinggir pantai, alangkah terkejutnya ketika ia melihat bahwa yang bertempur itu adalah Kuiha Wea, Pui Kiat dan Pui Ho yang lihai itu pun sampai terdesak hebat. Tanpa membuang waktu lagi, Tin Eng melemparkan beberapa tel perak kepada anak perahu dan berkata, Pergilah kau dengan perahumu dari sini sedangkan ia sendiri lalu mencabut pedangnya dan melompat ke darat. Dengan keras Tin Eng berseru, Enci Kuiha Wea jangan khawatir. Aku datang membantu beberapa orang anggauta bajak sungai yang melihat kedatangan Tin Eng, segera menyerbu akan tetapi dengan beberapa kali putaran pedangnya saja. Tin Eng telah merobohkan tiga orang pengeroyok sehingga yang lain segera mundur ketakutan. Tin Eng lalu menyerbu dan membantu Kuiha Wea dan kedua suhengnya. Pertempuran makin ramai dan hebat setelah pihak murid-murid Ho Asan Pai mendapat bantuan Tin Eng sebelum kita melanjutkan melihat pertempuran yang amat seru ini, baik kita mundur dahulu dan mencari tahu bagaimana Kuiha Wea dan kedua orang suhengnya si Pui itu dapat berada di tempat itu dan dikeroyok oleh sekawanan bajak sungai yang dipimpin tiga orang lihai itu. Sebagaimana dituturkan di bagian depan, setelah menyuruh kedua suhengnya untuk mengikuti rombongan angsan tek yang menawan Tin Eng, Kuiha Wea lalu melanjutkan perjalanannya ke Hang San untuk mewakili Tin Eng mencari tempat harta pusaka itu tersimpan. Ia dapat sampai di bukit Hang San tanpa banyak kerintangan di jalan. Pemandangan alam di sekitar Hang San memang indah. Dari lareng bukit itu nampak lembah wanho yang kehijau-hijauan. Kemudian sungai itu sendiri nampak bagaikan seekor naga besar sedang minum di laut. Ketika ia tiba di puncak bukit, ia segera mencari gua kilin di antara batu-batuan karang. Banyak gua terdapat di situ. Akan tetapi menurut peta petunjuk tempat harta pusaka itu tersimpan adalah sebuah gua yang bentuknya persegi empat seperti muka kilin. Akhirnya ia dapat juga menemukan gua itu. Akan tetapi Kuiha Wea adalah seorang gadis yang hati-hati dan cermat. Ia tidak segera masuk ke dalam gua, bahkan bersembunyi di balik gerombolan pohon dan mengintai.